Jadi guys, di video kali ini aku mau ngasih liat ke temen-temen gimana kondisi Axolot aku Dan kita akan kasih wakanan mereka berbagai macam makanan yang bisa mereka makan guys Pokoknya Axolot aku tuh bener-bener sehat banget dan gemuk-gemuk banget Aku happy banget guys punya Axolot kayak gini Kira-kira kayak gimana ya Axolot yang aku maksud Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa gue subscribe dulu ya guys, supaya aku makin cepat lagi 3 juta subscribersnya di tahun ini Kalau udah subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys, let's go! Oke guys, di video kali ini aku mau ngasih liat ke temen-temen gimana kondisi Axolot aku ya guys Ini adalah akuariumnya Dan kalau misalnya temen-temen liat, ini kan aku pake taneman Namanya juga taneman ya guys, terusnya kan ini aku jarang nyalain ampunya Karena memang si Axolot ini tuh gak begitu suka kalau misalnya terang guys Nah, ini ada beberapa taneman-taneman yang udah mulai layu Jadi hari ini tuh kita mau coba buat treatment dia ya guys Jadi waktu ada treatment tuh, kita mau kuras juga beberapa di sifon gitu guys Jadi beberapa yang kotornya Dan juga aku mau kasih makan sih sebenernya ke Axolot-Axolot aku gitu guys Karena ini udah waktunya makan juga Jadi sebenernya Axolot aku disini tuh dikasih makannya Aku ada 3 biasanya guys, ada 3 makanan ya guys Pertama aku biasa kasih cacing tanah Entah cacing kalung, cacing sawah, aku ke cacing tanah Terusnya aku juga kasih makan cacing sutrak, kaudang guys Nah, cuman sehari-harinya lebih seringnya aku tuh suka cacing tanah Karena kalau cacing tanah, aku bisa suapin Sekali dia liat makan, aku lebih tenang gitu guys Karena ini semua Axolot-Axolotnya tuh memang disetting disini senyaman mungkin Jadi mereka sama makan tuh gak ada masalah sama sekali Dan untuk Axolot dewasa, biasanya sih aku kasih makannya 2 hari sekali ya guys ya Tapi sekali dikasih makan tuh, dia rumahin kenyang gitu guys Atau mungkin nanti kedepannya sama aku tuh bakal lebih diseringin lagi Karena aku pengennya Axolot aku tuh pada gemuk-gemuk gitu Nih, kayak ini kelihatan ya guys ya Dia lagi nyari makanan Karena biasanya aku kasih cacing sutra kan disana Cuman kebetulan cacing sutranya tuh udah abis Karena bukan abis sih, jadi aku tuh beli tapi kebanyakan Cuman cacing sutranya tuh sama aku ditaruh di satu tempat Yang bikin cacing sutranya awet guys Nah, ini karena kemarin aku belinya kebanyakan Jadi rencana aku hari ini mau beli cacing sutra sama cacing tanah dulu ya guys Kalau udang aku bakal kasih Cuman kayaknya gak di videoin ya guys ya Mungkin di next video atau mungkin di next update aja Aku bakal kasih liat ke temen-temen Kalau misalnya aku kasih makan mereka Maka cacing tanah atau cacing sutra Dan juga kita bakal treatment kandangnya bakal kayak gimana guys Jadi ya, sekarang aku mau coba buat beli cacing sutranya juga Sama cacing tanah dulu Jadi abis kita beli, kita bakal videoin lagi guys Nanti proses pas belinya aku bakal videoin ya Oke guys, jadi ini aku udah di jalan Dan kita lagi cari cacing tanah dan juga cacing sutra guys Cacing tanah tuh banyak banget di daerah padalarang Tuh kayak yang jual cacing Dan lumayan besar dan lumayan banyak ya guys ya Biasanya cacingnya ya Daripada di pasar burung sih Biasanya beli Rp10.000-Rp15.000 Di sini lumayan banyak dapet cacingnya Selain itu juga aku mau coba cari cacing sutra Karena mau memvariasikan makan guys Seperti yang aku udah bilang tadi Kalau udah kan udah ada nih di rumah Tinggal cacing tanah sama cacing sutra Tapi juga aku bakal kasih liat ke temen-temen Kalau misalnya dapet ya cacing sutranya ya Soal tadi aku udah ke salah satu aquarium Gak ada guys Nah ini nih ada nih Gak tau nih ada cacing sutra atau gak ya guys Semoga ada ya Nah aku udah coba cek ke aquarium Sebelumnya tuh cacing sutra gak ada Sekalian aku kasih liat juga ke temen-temen Karena aku juga udah coba ya guys ya Buat pelihara cacing sutra ini seminggu Maksudnya dijadiin stok gitu Dan Alhamdulillahnya masih selamat dan aman-aman aja ya Karena biasanya cacing sutra ini lumayan susah untuk diurus guys Kayak gitu Ntar aku sekalian kasih liat skemanya ya Oke deh Kita sekarang masuk ke sana Kita beli cacing sutra dulu ya Oke guys ini Queen's Aquatic ya namanya guys ya Queen's Aquatic Ini 5 ribu anyway lah Kang 5 ribu 5 ribu tuh semana berarti? 5 ribu ya Oh iya iya Coba segitu ya Sedikit-sedikit aja Kenapa 10 ribu deh? Tambahin lagi ya Ini paling lengkap kayaknya ya Di daerah sini ya Aku liat-liat Biasanya apa ya Kayak gak begitu lengkap-lengkap Ini lumayan bagus guys ternyata ya Aku juga baru pertama kali kesini guys Sekalian kita gerbok aja dikit kali ya Dari depan guys Ada RTC Ada belida Ini waktu kita pertama kali datang langsung Ter-apa ya Ter-belalak ya Sama ini mereka guys Jadi lumayan soalnya Ada goldfish juga disini Ikan koki Ada ikan komet juga disini Ini siapa tau mereka jual cacing tanah ya Siapa tau Kalau misalnya cacing tanah sih lumayan guys Kang ada cacing tanah jual gak? Cacing tanah jual gak? Tidak ada Oh gak ada ya? Oh gak ada Berarti emang kita harus ke samping-samping itu guys Ini ada beberapa ikan-ikan juga Ini ada pinktail disini guys ya Pinktailnya masih bener-bener kecil-kecil guys Sangat cocok untuk tank-tank kecil guys Jadi tank mat-tank mat Karena biasanya pinktail udah agak gede Itu juga suka jadi tank mat Kalau misalnya temen-temen kayak kecil ininya Ikan-ikan produk orang lainnya bisa nih Sama mereka Ini ada bulus cuy Di bawah Ada kura-kura dan bulus guys ternyata ya Seru banget guys Ini lumayan lengkap gak sih ini? Maksudnya bagus lah Daripada beberapa tempat yang ada di padalarang guys Bukan yang ngerendahin tempat yang lain Yang lain juga bagus sebenarnya Cuman ini lumayan lengkap aja Ini ada ikan bawal lah ini mah ya Ini piranha apa bawal kan? Ikan bawal Disini guys Kok ada piranha juga? Ini piranha Oh ada piranha juga disini Berapa ini piranha gini? Rp. 10.000 Rp. 10.000? Cuman berduaan? Piranha bertiga tuh guys piranhanya ya Masih agak susah membedakannya Tapi kalau misalnya disandingin sih aku bisa ngebedain Biasanya kalau bawal lebih merah gitu guys Dibandingkan piranha Piranha lebih camuh gitu loh biasanya Bisa sih bisa ngebedain sih aku ya Ini ada ikan ini juga nih Ini kayak ikan payau gitu guys Mono apa gitu namanya Ini kayak ikan main fish bagus sih Kayak ikan yang gimana ya? Yang bikinan gitu loh guys Kayak layang-layang bagus nih ikannya Adalah sini ada tiger catfish ya guys Ih lengkap nih lumayan ya Nanti kita main lagi disini ya guys Kita hunting-hunting sesuatu ya Ini pakai rumput sintesis ternyata bagus juga guys Kalau kita lihat-lihat ya Karena goldfish ini kan dia suka makan rumput-rumput Kalau sintesis kayak gini dia coba buat makan Tapi bukan rumput asli Gak kemakan juga guys gak ketarik Jadi lumayan oke lah Lohan Bagus-bagus Ini merah banget guys Oscar merah Merona ya guys Ikan pacu juga deh sekarang Mau pada merah gede ini tuh bawahnya Guys aku baru liat ikan pacu pada merah Ternyata bagian bawahnya Entah tersemakin besar Tapi merah pisang ah Bawahnya biasanya kan gak merah kayak gitu Sekarang orang-orang udah pada bagus Nyetaknya ya Oscar-Oscar juga pada bagus Keren-keren nih Makasih loh ini kita boleh izin video ini Nanti kapan-kapan kita cari ikan disini ya Sekarang mau cari cacing aja dulu Kalian lewat ini Ini ikan-ikan Pekok bas-pekok bas Kecil-kecil begini nih Berapaan ini ya? 15 15 yang manolnya 35 35 Yang terpianya 50 50 ya Yang kayak gini ya? Iya Wah ini emang bagus sih guys Keren-keren Nih sudah terjangkau juga Ada geng hiskan juga disini Ternyata ya ampun Ada dutch-dutch juga disini guys Bagus-bagus Ada cana maru juga disini Belum ngeh dia guys Cuman bunganya lumayan lah Lumayan lumayan terlihat ya guys Buat display-display bagus Chinese high fin Ini tuh airwana apa ini tuh? Golden red Golden red guys Serem Mengerikan Mantap The hamster Ih lengkap guys Lumayan Keren-keren Keren-keren Aku jadi salvok nih Malah jadi review ini guys ya Hujata pike guys Nah ini agak jarang nih Yang dibawah sini nih Semacam lodges itu jarang juga nih Aku liat guys Nggak tau nih lodges apa nih guys Bagus-bagus Palmas yang albino Ini palmas yang biasanya Jadi ingat waktu jaman-jaman aku SMA dulu Aku ngumpul-ngumpulin ikan-ikan guys Ini ada ikan ibu-ibu juga disini guys Ikan polar ya guys ya Ini ada ikan lemon juga Bagus-bagus guys Itu ada ikan Apa sih namanya? Aku lupa lagi Pokoknya ini tuh bagian duri atasnya Beracun Berbisa kalau nggak salah guys Tapi nggak bisa yang sampai gimana-gimana sih Cuman kalau misalnya kena Katanya ya Lumayan ada efeknya lah Harus hati-hati ya teman-teman ya Memegangnya ya Belida-belida Ini ada ikan sumatra juga Ini ada pergurame-guramean Ada gurame madu biasanya guys ya orang sebut Daerah sini juga cukup menarik guys Karena ada gapi-gapi yang warna-warni banget Sesuai dengan warna-warnanya Disini harganya juga murah Cuma 10.000 per 3 ekor Nikutin tangan kita guys Kirain dia mau dikasih makan nih Yuh Ini dimakan kita ya Ini guys sama nih guys Kalau kita gini makanya langsung dekat ya Disini Gapi-gapi guys keren-keren banget Ini warna-warnanya beda-beda loh Ada beberapa jenis gapi Setelah spesies Dan satu tempat ini udah beda gapi guys Kalau menurutku sih Ini tempatnya tuh Bisa memaksimalkan space secara Baik ya dituai ya Lumayan oke lah segini guys Ini ada asiatika nih Sekarang caranya udah gak sepopuler dulu sih guys Lalu pada nyari ini orang kayak gini-gini nih Ini nih Boicera juga pada nyari orang-orang dulu Sekarang orang-orang sudah mulai beralih lagi Karena namanya juga dinamis ya guys Ada bosan ada apa Nanti juga ada masanya naik lagi Dulu kan pernah kayak Ngetrend cupang kayak gitu Agak menurun Sekarang katanya agak naik lagi Ya gitu lah ya Perduniaan hobi-hobi Memang seperti itu guys Ntar juga ada masanya lagi sih Kalau menurutku ya Sebelah sini ada aquascape Yang bener-bener sederhana Tapi tidak kalah cantuk juga Padahal filternya cuma pake under gravel Tapi ini jernih banget guys Kayak seakan-akan gak ada air ini loh Kerennya juga nih Pada makanya under gravel sih Rata-rata ya Tapi jernih-jernih aja Bagus soalnya guys ya Kualitas airnya sama Proporsionalnya udah oke banget Moli-moli ini gendut-gendut banget nih Moli-molinya Sangat amat keren guys Mengerikan ya Coba cek Di sebelah sini ada apa nih Terakhir guys Ini kenapa nih Ikan Sumateranya kenapa Disoloin seperti ini guys Sendirian ya ya Apakah dia spesial guys Tulis di kolom komentar Dan ini ada Ini glowfish sebenernya Glowfish kalau misalnya Gak ada warnanya kayak gini Bisa jadi ini anakan glowfish Cuman gak ada warnanya guys Kayak istilahnya yang tidak jackpotnya Jadi dijual seperti ini ya Dipisahin Atau mungkin dari sananya udah seperti itu Bisa aja sih sebenernya Ini ada Ikan-ikan koridoras Ini koridoras yang ini bagus tuh Kayak ikan hiu guys Ih sirip atasnya bagus banget Sayangnya aku pengen pelihara aksolotnya tuh dengan proper Dan tidak mau ada ikan apapun ya Jadi kita gak akan beli ikan Untuk di teng aksolot Kita lebih fokus ke ini aja Lebih fokus ke cari pakannya aja Tapi nanti di next video Mungkin guysnya kita bisa aja hati ikan disini guys Ini ada ikan Oscar juga Tapi matanya dia buta Di bawah sini ada ikan ligatur Yang lumayan gede ukurannya guys Lumayan besar ukurannya Tapi tengnya terlalu kecil Karena ya yang kayak gini Bisa gede banget sih Kalau temen-temen terus pelihara-pelihara Bisa segede orang guys Mirip arah paima lah ya Kalau di bawah sini kosong guys Sepertinya Oke kayak gitu ya Sedikit review kita Sekalian aja guys Ini mumpung ke sini Coba tau temen-temen Ini daerah Padalarang Ternyata di Wins Aquarium ini Gemayan lengkap guys Dan beberapa ikan-ikannya juga Kalau menurut kesih Oke-oke banget Ada tadi juga beberapa pakan Dan juga peralatannya juga ada disini Jadi one stop shopping juga disini Bisa tuh Aquariumnya juga ada Temen-temen pengen pelihara Aquariumnya disini ada Heaternya juga bahkan ada Filter dan lain-lainnya ada Bisa main kesini ya guys Oke kita sekarang mau ambil cacingnya dulu Abis-ambis cacing kita beli cacing tanah sekarang guys Oke sini lagi beli ya guys Ini aku di mobil Kebetulan disamping banget Bedanya apa sih Itu cacing apa Coba liat dit sini dit Ini cacing merah Cacing itu Kalung Cacing kalung Bedanya apa sih Biasanya buat apa kan Cacing kalung cacing tanah Buat mancing ya Oh cacing sawah deh Gede-gede mana Kang yang gede-gede mana Oh yaudah cacing kalung aja Berapa harganya segitu kan 5 ribu Oh 5 ribu Yaudah beli 10 ribu lah 10 ribu 10 ribu guys ya Ini cacing kalung ya Coba dit Dua-duanya kesiniin dit Maaf Guys ya kita mau liat ya guys Perbedaannya ya Gini Kalau cacing sawah berapa kang Oke deh Oke guys Kita ambil cacing ini aja deh Cacing kalung ya guys ya Oke ini tempat biasanya aku Taruh cacing tanah Cuman kemarin tuh Udah abis kan cacing tanahnya Sebenernya masih ada pastinya ya guys ya Cuman sedikit Jadi sama aku tuh Tanahnya sama aku dibuang Oke start Ini cacing tanah yang tadi Cacing kalung ya guys ya Ternyata aku baru tau Cacing kalung sama cacing sawah ya Aku baru tau Kalau mereka tuh Perbedaannya lebih ke ukuran juga sih guys Dan bisa kalau cacing kalung Dia suka yang ada di tanah-tanah gitu Earthworms ya guys ya Kalau cacing sawah yang di sawah Dan ukurannya bisa lebih kecil Lumayan sih Ini 10 ribu ya Lumayan banyak ternyata guys ya Karena kalau kita beli di pasar burung Kalau nggak di beberapa tempat lainnya Tuh biasanya gak sebanyak ini Uh gede-gede banget guys Wah ini yummy-yummy sih pasti dia Suka sih guys Kayaknya sih ini Kita akan coba buat Kasih makan dulu kali ya Kasih makan Tunggu kayak 10-15 menit Baru kita sifon guys Soalnya biasanya kalau abis dikasih makan Juga mereka Suka lumayan agak berantakan Pake ngelan Ntar setelan di sifon Udah nyari makan nih dia nih Coba guys Kan emang agak lemot ya guys Tadi ada kan Oh dia ngambek guys Marah-marah dia Marah dia guys ya Tadi buat dia ada respon tuh Nih gini-gini Gini-gini Tadi dia maju tuh Tapi ada Udah memang lucu sebenernya Lucu banget Mulai ada respon ya guys Sini-sini Tadi maju ke depan ya guys Awalnya mah dia agak-agak penakut Cuma karena emang aku Bikin dia nyaman disini Terusnya juga sama aku Kayak dikasih jadwalnya itu Kayak lebih baik lah guys ya Buat makannya Ini sebenernya dia lebih bagus Kasih makannya malam Karena dia lebih aktifnya Kalau yang aku pelajari tuh malam guys Kayak jam tujuan gitu loh Jadi dikasih makan enak Cuma misalnya kalau udah kondisi kayak gini sih Walaupun sekarang masih jam 12 Siang juga gak masalah sih guys Dikasih makan Kayak gitu Nah sekarang cacing sutra guys Ini lah cacing sutra yang tadi kita beli ya guys Sama aku udah dibersihin airnya Jadi kalau temen-temen beli cacing sutra Bagusnya sih kalau menurutku ganti air guys Karena air yang dari sana itu Biasanya kotor banget guys Dan itu udah bau banget Cacing sutra ini tuh Sering banget ee guys ya Dan kemarin tuh Sempet seminggu disini Dia mati tuh karena memang kan Kita emang buat makan ya Jadi sama kita kan gak dikasih makan gitu Istilahnya kan Karena banyakan juga nyetoknya Jadi ya matinya tuh karena itu sih Matinya karena dia tuh gak Gak ada asupan makanan Nah ini Ntar aku akan dikasih ya guys Sistemnya ya Dia masukin aja ke sini Ntar dia Ya Akan ngumpul gitu loh Ini kalau kita lihat Ini cacing sutra nya gak sebegitu segernya sih Biasanya kalau seger tuh merah banget warnanya guys Nah jadi ini sistemnya tuh Aku kasih pipa ke atas ini Vesi cacing sutra nya itu gak jatuh langsung ya guys ya Jadi ada pipa nya Dan ini buat Kayak ngatur airnya Supaya airnya cuma segini Di bawah sini tuh Buat sirkulasi air aja Sebenernya guys Terair turun ke bawah Dari bawah nanti di Alirin lagi Ke atas gitu loh Ke atas terkesini Nah ini filternya Kayak gini sih guys Ini aku bikin Lumayan sih Maksudnya aku bikin Pakai bahannya ya Ini pakai liter box Buat kucing Dua ya guys ya Sama pipa Ini buat nahannya Sebenernya kalau misalnya temen-temen Dengan pakai pipa gini Juga gak apa-apa Aku biar rapi aja Jadi pakai pipa kayak gini Lumayan Buat box nya Cuman kalau menurutku sih Cara ini Lumayan awet Apalagi buat aku yang mager Kemana-mana ya Kalau misalnya setiap hari Beli cacing sutra Dua ribu Dua ribu Tiga ribu Aku rasanya gak ada Waktu dan gak ada Ketinginan gitu guys ya Dengan cara seperti ini Ini jauh lebih oke sih Untuk si cacingnya lebih oke Untuk ke apa ya Ke axolotnya juga Karena cacingnya Masih seger gitu guys Itu juga oke Tapi ini dia lebih Makin merah sih warnanya Tapi kayaknya kurang oksigen ya Biasanya kalau misalnya kurang oksigen Ini warnanya agak gelap Ini oksigennya kan lumayan oke nih Terlalu lama-lama dia merah Dan ini akhirnya bakal jernih Kayak gitu guys Kadang-kadang aku juga Kalau misalnya ini si cacing sutra Udah besok-besok kan Dia suka ada e-e-nya tuh Sama aku suka dibolak-balik Sebentar e-e-nya tuh Kan e-e-nya agak Istilah apa ya Lebih ringan guys Kalau ringan kan Ntar dia bakal naik ke atas Masuk ke sini Ntar dia ke filter Ujung-ujungnya E-e-nya di sini Jadi cacing sutra-nya juga Tetap bersih gitu guys Udah nungguin ya mereka ya Aku bakal coba buat Kasih makan cacing sutra Tapi gak semua ya guys Cuman yang itu aja tuh Yang sebelah sana Atau sebelah sini nih Nah ini boleh lah Kita kasih cacing sutra ya Terus kasih cacing sutra-nya Baiknya sih Kalau temen-temen punya Acryflavin gitu Kalau enggak kayak Methylene blue Dikasih methylene blue dulu sih guys Aku coba ya guys Nah taruh aja di sini guys Kayaknya Jangan yang ini deh Yang ini mah Ntar kita kasih makan Cacing kanah ya guys Yang ini ya Ini alternatif pakan nih guys Buat temen-temen yang pelihara Axolot bisa dipakai juga Cuman ya ini Plus minusnya guys Plus minusnya tuh Kalau misalnya kita Pakai cacing sutra Buat temen-temen yang agak males Ditinggal aja kayak gini Ntar lama-lama dia ngeliat Terus ntar lama-lama dia juga makan guys Kayak dia udah Dia udah paham lah ya Coba deketin ya guys ya Dia paham lama-lama dia makan guys Kayak makan dengan sendirinya gitu loh Jadi buat temen-temen yang males Istilahnya untuk Nyuapin satu-satu Cacing sutra bisa jadi solusi Ditaruh aja ntar cacing sutra Terlama-lama juga Gerak-gerak-gerak-gerak Axolot kalau ada gerakan Biasanya dia lumayan Agak agresif gitu guys Ntar dia juga bakal makan Ini yang aku diarahin ya Kedepannya Kalau yang Axolotnya banyak biasanya itu Kasih cacing sutra Ini kalau aku pribadi sih Lebih suka kasih cacing tanah guys Kalau yang logistik dia Diginiin tuh agak nyantai Aduh Bang gak tau senendang-endang bang Kuping kita nih gede Tinggal ngomong aja lu Gak liat ya guys Harus ada gerakan Kalau misalnya ada gerakan Dia depan muka dia tuh Baru deh Malah ditutupin ya Sama badan dia ya Jadi dia gak liat Kalau itu ada makanan Nah Cuman ya kelemahannya Nanti suatu saat tuh Pasti si cacing sutra itu Bakal kemana-mana Karena kan namanya juga cacing sutra Walaupun dia dominannya bakal Diam di dalam cawan ini guys Cuman terlama-lama Kalau misalnya si Axolotnya gerak Ntar dia juga bakal kebanting Dan Biasanya lebih seringnya Dia bakal ada di bawah cawannya Tuh Tuh udah mulai tuh dia Makan tuh tadi guys Kayak Ada gerakan seperti itu Dia makan sebenarnya Kalau misalnya temen-temen pengen Liat banget dia makan sih Axolotnya harus kita arahin guys Memang gitu sih Mau gimana ya Memang kayak gini guys Karakter Axolot tuh Harus pelan-pelan ya guys Karena kalau misalnya dia kencangan Jadi dia gak nyaman Ntar dia langsung Renang maksimal Kalau udah renang maksimal cepet ya Nah ini makan nih dia nih Makan nih Makan nih Makan nih Makan nih Makan nih Agak kesel ya guys Yang ngeliatnya ya Beda Kalau dikasih cacing tanah Kalau disini ya Tuh Tapi udah gitu Makan apa gitu kan guys Nah nanti dia makan nih Tuh guys Mulai merogoh-rogoh ya guys Untuk makan Nanti satunya temennya Kalau misalnya kita pergi Atau gimana Ntar dia tiba-tiba Datang juga kesini Buat makan Nah guys Tuh Makan kan Tapi ya Nah itu Itu Yang orang gak suka Tid Gitu makannya Gerak-gerak Cacing sutra-nya Kemana-mana kan Nah ini Nanti kita siphon Makannya aku sengaja Gak njiphon dulu guys Nanti belakangan aja Siphonnya guys Bisa di videoin Atau gak di videoin Juga gak apa-apa Ntar kita siphon Kita bersihin Karena itu Cacing sutra Bikin Semua otor Tapi ini doyan Suka dia guys Makan dia Nih yang satunya lagi Tadi kan aku katanya mau makan ya Kita arahin ya guys Kalau misalnya temen-temen Taruh jari aja depan muka dia Digigit sama dia tuh sebenernya guys Karena ya dia gak Jadi dia lemot Tuh kan Mau gigit kan Udah langgung lah ya Karena udah berantakan juga Coba kita kasih ke muka dia guys Eh 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 Jangan kemana-mana Dia tuh gak tau Kalau makanannya disini Karena kadang-kadang temen-temen Kayak punya aksolot kurus tuh Gak mau makan Bisa jadi Bukan karena gak mau makan Dia gak tau ada makanan guys Apa ya guys Aku arahin ya Kayak tadi nih Harus diarahin Kepentok kesana guys Nah kita coba arahin lagi ya guys Hei Kalau gak makin tadi Kasih cacing tanah deh Yang ini mah Nanti udah mulai gak nyaman nih Biarin deh Biarkan saja dulu guys Kayak gitu Kalau cacing sutra guys ya Kita coba arahin makin ini ya guys Cacing sutranya ya Nah Kedia aja dulu deh Makan deh Tuh guys Tuh Waduh muntah guys Kemana-mana Balak pokoknya mah Ini aku sengaja cacing sutra taruh sini Karena kan disini banyak banget Tanaman matinya Jadi ntar sekali sifon Langsung ke sifon guys Semuanya Yuh ampun Ini satunya lagi ke belakang sana Jangan ke sana lah Ngambek dia guys Marah dia guys Sini-sini Sini sayang Masuk ke pipa guys ya Marahinnya susah guys Sini-sini sayang Waduh-waduh Sini-sini Waduh-aduh Nah biarin deh Biarkan saja ya Nanti kita kasih cacing tanah aja Tuh Masih mau dia Masih mau nih guys Kasih lagi ya Eis-eis Enter makan daun dia Tuh kan makan daun guys Tapi lepeh lagi Kalo daun mah Tuh Set kagak enak Gue kata enak kali Aman kok Dia makan daun Organik juga kan Ntar lepeh lagi Makan sayang Makan 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 Bala guys ya Makan Lucu ya makannya ya Ya Sudah guys Gitu Nah ini Ini dia makan cacing nih Tuh Makan cacing nih dia Cacing yang itu Udah lapar banget dia guys Dari tadi Kita kasih makan ya Nih Kita coba buat cari dulu Nah biasanya aku tuh suka cari dulu guys Kayak gini nih Aku taruh sini dulu biasanya Karena kan lumayan kotor tuh Ada tanah-tanahnya Paling gak tanah-tanahnya sama aku Diniin dulu Dimasukin ke air Terus nanti tanah-tanahnya udah luruh guys Nggak kemakan lah tanahnya Ntar sama dia ya Ini lumayan banyak nih cacingnya nih Ntar lama kita ditambah lagi sih tanahnya Pokoknya Kalo cacing ini Pengalaman aku Dia jangan ditaruh di sini Dalam matahari Karena ntar kering guys ya Terus ntar dia pada kabur guys Taruhnya tempat yang lembab Taruh tanah Terus ntar atasnya itu Ditaruh daun biasanya sama aku Daun mati atau daun apa gitu guys Tertanahnya juga kurang banyak nih Kalo misalnya dia nyaman Di dalam sini Dia gak akan kabur Tapi kalo si cacingnya gak nyaman Dia suka kabur juga guys Jangan sampe dia kabur ya Nah ini kita kasih makan aja Kayak yang tadi udah lapar guys Ini biasanya aku kasih makannya Sekali makan tuh Satu sampai dua Cacing ya Nah dia nih Kita coba kasih ya guys Dia udah mulai tuh Ini rakus tau makannya Pada bagus-bagus Hei tuh tuh Saya mencium bau busuk Wah 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 Mantap 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 Giwa mantap giwa guys ya Tuh Serap aja Dia kalo misalnya ada gerakan Dari cacingnya berontak Dia semakin beringas guys Wah gila makannya ya Dan alhamdulillah Disini gak ada yang sulit makan sih Yang tadi juga sebenernya gak susah Makannya ya Kita coba kasih yang tadi Yang ngambek dit Pantatnya kan disini Gapapalah Pantatnya disini ya guys Soalnya dia lagi ngambek nih guys Temen-temen liat aja ya Kita kasih dari sini guys Tuh makan sebenernya tuh Nih 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 Tuh guys Eh rebutan ya Enggak ya Oh enggak gak rebutan Makan dia tuh guys Ngeri juga makannya sebenernya Kemakan gak tuh Kelepas guys Cuman ya gitu tuh Gimana ya Aku tuh Sebenernya si Axolot ini kan Di alamnya katanya udah Makan sebelahnya ya Enggak ya Masuk lagi guys cacingnya Jadi tuh Axolot ini Sebenernya di alam aslinya Ini tuh udah bisa dibilang Hampir punah Bahkan kayaknya udah punah deh guys Dimakan ya Wah ada hal guys Malah dimakan tetangga guys Ya ampun Memang sih ini agak-agak sih Memang aku diarahin dulu nih Harus diarahin tau Yang di pojokan sana Sumpah Di pojokan sana tuh susah Makannya Ini diarahin gak mau tuh Mau ke situ terus Gimana nih Jadi kalo di alam aslinya Udah mau punah Ya di sisi lain Memang dia Disana kan air Parameter akhirnya udah Hancur mungkin ya guys ya Udah gak kayak aslinya Di sisi lain juga Dia nya begini karakternya guys Tuh Lemot banget guys Ada kotoran cacing Tapi gak apa-apa sih Dia begini tuh guys Wah Jadi ya Kalo dia mau punah disana Kliatannya wajar Makanya Kalo kita pelihara kayak gini Apalagi kita bisa membudidayakannya Akan eksistensinya akan tetep ada Kayak gitu sih Mau gak mau Udah alamnya udah gak bagus Oke sekarang yang bawah dit Yang bawah coba Nah yang bawah tuh ada Tiga aksolot guys Yang bawah ya Ada yang melanistik Ada yang kayak tiger gitu guys Bukan tiger apa ya Marble Cuman kalo yang bawah tuh Dia suka berenang gak jelas Bagus Ini marble nih Aku sengaja pake taneman Karena kalo pake jari Dia suka ngacir guys Pelan-pelan Kalo pake taneman gini Dia seakan-akan kayak gak nge Kalo ini tuh kita yang arahin Kalo pake jari dia kabur Kaburnya kenceng Nah ini sudah sebelahan Sampai kita memberi makan cacing guys Nah dia udah mulai enggak nih Gini-gini dia Bisa nih guys Gini-gini dia langsung Menghap nih Ini aksolot kita dua Ada satu lagi di belakang Ntar kita kesiniin ya Satunya lagi yang suka rusuh sih Jadi kalo yang satunya lagi kita kedepannya Takutnya dia malah bikin rusuh Eh sini Eh tuh tuh guys Happy ya Kalo makannya begitu Waduh 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 Marah gitu Waduh guys Waduh 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 Bisa sabar gak Sabar Waduh 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 Marah dia Gak mau Gak mau Eh Jangan marah Jangan ngambek Sini hitam Sini black guys Eh Waduh 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 Marah Marah Tuh 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 Cuman gak selahap yang lain Nih tuh Tuh guys, makan sih dia juga Lama kalo ini tuh makannya Kayak agak lemot Nah ini guys, jantan betinanya aku masih agak ragu sih Gak kan, lemot kan? Dibutusin ya Nah nanti dia ada gerak-gerak Nanti dia nengok lagi biasanya Gitu juga, nih guys, liat ya Ini naturalnya nih guys Senaturalnya gak disuapin Amur cacingnya guys, bener-bener dah Tuh, agak keselnya disitu sebenernya guys ya Masa harus digituin sih? Harus diarahkan Kalo temen-temen pake cacing tanah atau cacing sawah Kayak gitu Temen-temen bisa ngarahin ke dia dan pastiin dia abis makan Ketika saya makan, udah kayak gitu ditinggal gak apa-apa Sekali makan 1-2 cacing guys, biasanya kalo aku ya Ini masih ada yang kecil, liat disini Kita arahin dulu ke depan Nah ini untuk yang kecil Yang kecil juga sama-sama rakus Aku biasanya kasih makan cacing juga sama guys ya Tapi yang kecilnya harusnya lebih sering sih dikasih makannya Karena dia masih di fase pertumbuhan Nah Ngerikan, langsung Guys, tuh liat ya Si bocil juga jangan salah guys Makan dia guys ya Uh, bocil-bocil barbar guys Ini sebenernya aku bonus sih Aku ambil yang gede-gede, bonus yang kecil nih Uh guys Cacingnya sudah tidak bisa kemana-mana guys ya Ini bocil-bocil dia tapi tetep lebih jago dibandingkan yang tadi guys ya Dibandingkan aksolot aku yang gilsnya itu kecil tadi Itu paling lemot sih dibandingkan yang lain Ini aku gak kasih taneman dan ini aku dikasih di chamber terakhir guys ya Disananya aku kasih sekat supaya dia gak masuk ke filter Dan ini dia guys, makannya dia ya Biasanya sama aku dikasih makan lagi sih sekali lagi Tapi dikasih jeda guys Kayak gini misalnya 5 menit, 10 menit Aku kasih makan lagi semuanya gitu loh Tapi di jeda sama aku Hmm, aksolotnya Kayak gitu guys Oke guys, jadi kayak gitu ya guys Untuk aksolot kita ya guys ya kondisinya Pada sehat-sehat Alhamdulillah Pada keren-keren banget juga Dan aku berharap ini Mereka semua nanti disini sehat terus pastinya Nanti kalau misalnya memang ada rezekinya Kita coba budidah ya kan Karena emang di tempatnya kan udah Dibilang seperti yang aku bilang tadi ya guys ya Ini udah terang, sampunah Kalau misalnya di tangan-tangan breeder sih banyak Dan semoga aku bisa jadi Satu-satu orang yang bisa menerang lagi dia Oke jadi jadi kayak gitu aja ke video kita kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa aja kemana subscribe dan share ke teman-teman kalian sesama hewan-hewan guys Aku ikut aku ini sampai jumpa di video selanjutnya Bye, thank you guys